Al-Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ayuhal Walad Beliau itu menyerangkan ada tiga penyakit yang gak ada obatnya Yang pertama adalah orang yang benci kepada kita karena hasud Dengki Nah ini gak ada obatnya Pak Betul kata Imam Ghazali ini Orang kalau benci kepada kita karena hasud Gak ada obatnya itu Pak Semakin Anda benar semakin salah menurut dia Kita mau pakai dalil dari A sampai Z Tambah salah menurut dia Ini orang kalau sudah benci kepada kita karena iri Dengki Semakin kita benar maka semakin salah Itu Yang kedua apa? Ahmak kata Imam Ghazali Ahmak ini gak ada obatnya kata Imam Ghazali Syekh Hasan itu Madhab Syafi'i mengatakan Berbeda antara jahil dan ahmak Al-jahil yata'anlam wal ahmak yunakishu bil batil Kalau orang jahil bodoh dia mau belajar Kalau ahmak dungu dia akan selalu membela kebatilan Itu perbedaannya Baru belajar sudah mengeritik ulama yang kelas kakakak itu ahmak Pak Gak ada obatnya itu cuma hidayah obatnya itu Pak Cuma hidayah Mau disampaikan pendapat ulama ada diterima Ya jadi kalau memang punya masalah dengan para habaib Oknum oknum para habaib Selesaikan dengan oknum tersebut Bukan malah menyerang nasabnya habaib Semuanya batal Andaikan seluruh ulama di dunia Mengakui nasab habaib Saya tetap membatalkan Ibnu Sermat Seluruh umat dunia Saya ingat waktu baca sulam taufik itu ya Tahu kitab sulam taufik Kecil Di dalam kitab itu kan dikatakan Bahwa nanti di akhir zaman Banyak orang murtad Gara-gara perkataannya Dia tidak sadar kalau dirinya murtad Gara-gara perkataannya itu Termasuk contoh perkataan yang membuat murtad Kalau di sulam taufik itu ya Contoh kita mengatakan begini Andaikan Allah mengubah arah kiblat ke utara Saya tidak akan taat Tetap ke arah barat Nah itu murtad itu Coba baca di sulam taufik itu Pak Andaikan Allah takdirkan Besok kiblat diubah ke arah sana Saya tidak akan ikut Saya tetap ke barat Nah itu tidak boleh seperti itu Pak Kan mirip-mirip sama yang tadi kan Andaikan seluruh ulama di dunia Mengsohehkan Maka saya tetap membatalkan Ya urusan lo lah Ya terserah lah gitu Tapi ya tidak apa-apa sih Maksudnya kita ini sedang Melawan orang-orang yang hebat Pak Gurunya saja mainnya malaikat yang dimarahi itu Pak Saya sudah habis pikir Saya itu Apa ya Apa namanya Menyesal saya nantang debat dulu Kenapa? Saya tidak tahu kalau gurunya ternyata Mainnya itu sama malaikat Pak Tahu gitu saya tidak nantang debat saya dulu Bayangkan ketika debat yang dipanggil malaikat Israel Selesai Pak Bukan debat tahlilan Pak Giliran tak hujan yang dimarahi malaikat Mungkarnakir Pak Apa kaitannya gitu Mungkarnakir kan tugasnya dikuburan Bukan masalah hujan kan Kalau ada acara Terus hujan Yang saya marahi Yang saya kejar Mungkarnakir Yang Mungkarnakir mungkin jawab Pak Masalah gue apa guys Kan gitu Tidak nyambung Mungkarnakir setahu kita kan tugasnya dikuburan kan Bukan masalah hujan Wajar Kalau gurunya yang dilawan malaikat Muridnya yang dilawan ulama Sanatnya sambung itu Amdala TV Andang dah apa as Amdala TV Tidak nyambung Anak